Intro Halo guys, kembali lagi di channel gue Riavigo Dan kali ini gue bakal lanjut bermain Nexomon Extinction Oke jadi kemarin itu terakhir kita habis lawan Ventra dan dapet kekuatannya Terus sekarang kita disuruh ke Abandon Laboratory yang ada di atas Tapi sebelum itu gue mau kasih tau dulu guys Untuk update Nexomon gue nih Maksudnya update-an tim gue Ini untuk levelnya udah gue leveling beberapa ya guys Ini Volnamiq 26, Kartaral 24, 5 level 25, Drater 25, Maskat 26, dan Vinox 28 Sebenernya ini kayaknya masih kurang level sih gue Cuma levelnya agak susah guys, gak bohong sumpah Di Nexomon Extinction ini agak sulit Sama satu lagi nih untuk nangkep-nangkep pas off record gue nangkep Mega Rare yang ada di pulau ini ya guys Gue bakal nunjukin Ini kan Igneon waktu itu udah gue kasih tau Terus DM nih Ini Mega Rare tipe hantu guys Kalau kalian mau liat tuh Wow Terus ini yang Blizzard yang kita dapetin di episode kemarin Terus Basil ini Mega Rare normal Ini belum berubah ya guys Orange Mega Rare batu guys Ini sebenernya gue pengen pake orange Tapi gue bingung ganti siapa gitu loh guys Ini keren banget sumpah nih Mega Rare batu guys Sama satu lagi ada Watgon Ini Mega Rare tipe Psychic Tapi Psychic gue pake maskat aja guys Ini kalau gue ganti batu siapa yang gue ganti ya Gue bingung guys Gue pengen banget pake batu masalahnya Cuma tim gue kayaknya udah bagus gitu loh Yaudah gak usah dipake deh Kita langsung menuju Abandon Guild aja guys Gue cuma mau nunjukin aja Mega Rare-Mega Rare yang ada disini udah gue tangkep Wih Lydia dan Eurus ya guys Ngapain dia Renegate such as myself Jin and Atlanta used to be guild tamers You know Once you step inside You may no longer think to find it of the guild Your reality will be tested with fire I know not what will happen from this point onward But it will be dangerous katanya Fight me and Eurus Show us that no matter what lies in our future You will always endure it Oke Kita disuruh lawan Lydia guys Ini kayaknya dia mau ngetes doang Sebelum kita masuk ke Abandon Guild Wow gila keren banget Eurusnya bangun guys It's a Titanborn from Ventral Legacy His might is unquestionable Undefeated and relentless Eurus is the true symbol of the Drake Isle Oh Eurus ini simbolnya Drake Isle jadi guys Wow keren ya Kali dia bukan Drake loh Dia Titan Kita lawan Lydia Dia pake Draper yang pertama kita short room aja guys Electric room Untung gue yang pertama keluar si Volnamic ya Jadi listrik lawan Angin mudah Kita Thunder Oregon Oregon Ini kayaknya perubahan yang oren yang tadi gue bilang deh Yang batu itu Kalo diliat-liat kayaknya dia evolusi terakhirnya tuh Keren soalnya Kita pake Draper deh lawan batu Pake angin Sebenernya gue bisa pake ini juga apa namanya Air Mau gue pake angin dulu guys Kayak knock gue tuh kayak Heart to us gue gitu loh Soalnya yang paling kuat diantara tim gue Jadi kita keluarin kalo kita lagi terdesak Oh dia ganti Aduh jadi listrik Non listrik pake apa gue Gue gak punya batu Oh ada ini nih Carparal Carparal gue tapi masih lemah banget guys Masih L24 To not very effective aja Kurangnya banyak loh Waduh sakit cuy Kita fine wipe 2 kali Oh dia ganti Buset Eurusnya keluar Tip angin Oke lawan angin gue pake ini dong Api Kalo gak pake listrik Tapi angin dulu deh Kita insinirat Daranya banyak lagi 247 Legendernya Eurus Kebakar dong Yang gak lagi Oh dia ngeluarin oregonnya Kalo gue fire stigma bakal mati gak ya kira-kira Jangan deh gue main aman aja guys Aduh gue keluarin fine knock gue sekarang deh Ini udah Agak kesulitan gue guys Explosive water Critical Aduh keluar dia Gue gak boleh pake ini berarti Kalo yang listrik Oke maskat deh Maskat gue belum keluar di battle ini Cuma maskat nih Kalo listrik lawan psychic tuh super effective Psychic lawan listrik juga very effective guys Sama gitu Wah dia ada blizzaur Ini perubahan yang kita tangkap kemarin nih guys Kayaknya Yang tipe air Aduh tim gue udah rusak nih Udah sekarat maksudnya Dia spinning kick gue Gue electric bomb aja Efektif ya Oh Eurusnya keluar Kita pakein electric storm Ya gak paralyzed sih Susah banget mau gak paralyzed sih Wah nahan banyak deh men Gue pake electric bomb aja guys Sakit Sama-sama sakit sih sebenernya Cuma ini lebih Gak boros Astaga Ya mati volnamik Gue kagak dapet exp bro Mati di darah 1 Dem Gue keluarin ini dulu lumepur Biar nanti lawan Eurus Gak perlu ganti-ganti Buset dia move duluan lagi Ya lumepur gue mati nih yang ada Sama Eurus Buset Ya dua mati Ya dua gak dapet exp Main knock deh Mau gak mau kita keluarin guys Buset Buset Bisa recover 100 HP Curang banget Kita ice flag deh Siapa tau dia beku kan Ya gak beku Astaga Ya gue kalah sumpah nih Gabong gue kalah guys Gue bisa kalah Aduh mau gak mau gue harus revive Tadi gue salah gerak Volnamik gue revive Staminanya tinggal dikit Gue udah elixir gak Oh ada banyak guys Elixir tuh Gue revive volnamik Terus gue pakein elixir Nanti Jadi tornado Jadi gak terlalu sakit Oke Volnamik gue udah siap bertarung ya Pain knock gue mati Adalah kartu as kita nih guys Electric bomb Boleh elektrik bomb terus aja Yang gak boros Buset Dia ngeheal mulu ya Curang Curang ada bisa ngeheal Aduh gue harus Pake elixir lagi Atau recover stamina doang aja Ini aja deh Gapapa 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 Jangan Heter aja Hemat dikit guys Wah Dia ngeheal Curang Damn Please Gue mau paralyzing dia Semoga berhasil Aduh Ini yang bikin susah Gara-gara dia bisa ngeheal juga sih Curang banget Mati Volnamik Gue pake Revive lagi lah Aduh Sulit banget ini guys Oke Masih tahan Elixir lagi Ke Volnamik Bismillah Semoga aja Dia ngeheal Gue cuma males Kalo dia ngeheal doang Ya Allah Ngeheal dia 100 HP loh Ngehealnya Banyak banget Aduh Please 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 Dor Aduh Gue confused Lagi Gue elixirin Sudah Dor Critical Dor Mati Aduh Sumpah Akhirnya ya Sulit banget Volnamik doang Volnamik doang dapet TXP Volnamik sama maskat sih Oke Lydia nya udah kalah Goodness Ryo That silver badge Of your Is very misleading This is wonderful You are the ally I have long year Net for Come with me friend I will reveal the secret Oke Kita disuruh ngikutin dia Dia bakal nunjukin Rahasia dari Ini Apa Abandoned buildingnya Tapi gue mau ngeheal dulu Karena next Momon gue banyak yang Mati ya Kita heal lagi Terus nanti Kita langsung Berpetualang Di dalam Abandoned Laboratory Gue juga penasaran nih Kita kira Ada rahasia apa Yang ada di dalam Secret buildingnya Kenapa harus Dijaga tyran gitu Dijaga sama Eurus Ini bangunannya Wow This place is a wreck It's been well over 15 years Oh ini udah 15 tahun guys Bangunan ini ditinggal katanya The guild was desperate To defeat the tyran And end up Their dumb war Emil pick her base tamer To develop a weapon Jadi Emil nyari Tamer-tamer terbaik Untuk Dijadikan senjata ya guys Untuk perang Wow Apa ini guys Hologram-hologram naga Ini kayaknya Para naga legendary deh Tuh Kita udah pernah ketemu Yang kiri bawah tuh Yang batu Yang kiri atas Yang listrik Kita ketemu di Kota yang Masuk ke bawah tanah itu Yang di eskalatornya Di liftnya deng Di liftnya kita dibunuh Eh bukan dibunuh Diancurin Terus yang kanan bawah Yang baru kita lawan episode kemarin Kanan atas Gue gak tau siapa guys Terusnya tyran Emil choose to create A new breed of nexomo Something powerful But mindless An unstoppable beast With one and only One direct To seek and destroy Oke jadi Emil Ngebreed monster Untuk ngalain tyran Katanya Ini something else You need to see Ada sesuatu yang Harus kamu liat Katanya Terus Leo bilang Hah Kenapa Gak ada cara lain Apa buat Lewan tyran Kenapa harus bikin monster Baru gitu Katanya Kita disuruh ikutin ke kanan Kita ikutin aja dulu ya Wah kita bisa nyebrang Wow Sini ada companion Oh bukan workout charm Workout charm Ini apa ya Gue pengen tau guys Ini workout charm Itu sebenernya buat apa Oh buku Oh ini deh Cause your team To restore 3% stamina After each battle Oh Jadi tiap abis battle Staminanya ke regen Nice Hah Oh bisa ketemu Wild Disini baru tau gue guys Kita plasma star aja Gue gak bisa nge one shot One shot Ini damage nya 110 loh Tapi kagak One shot Kagak mati Itu wildnya Gue pengen Sebenernya gue pengen sekalian Leveling ini deh Karparal gue masih level 24 Masih cemel banget Lumefur juga 25 Dreather 25 Volnami ku udah Udah strong banget guys Udah level 27 Ini salah satu Mega rare favorit gue nih Mega rare yang disini ya Di pulau ini Gue gak tau Mega rare Mega rare ada pulau lain Kayak gimana Karena kita belum pernah ketemu Sotor Ini kayaknya perubahan yang tadi nih Eh bisa terum Mampus Gue cambuk Sisa 5 darahnya Gue beri in flow Buset Karparal gue Sekarat dong Tuh Lemah banget Karparal Kita Aduh Kita mau wild lagi Cibit Oke lawan listrik Gue pake ini deh Maskat Sekalian Leveling maskat Wah tapi dia juga Merefektif Melawan gue gitu loh Saya kick sama Listrik sama-sama Efektif Lona guys Oh itu tuh Ketemuan lampu Gue mau bunuh dia buat leveling Pake lumefur Tapi ini ntar Lona gue sekarat semua dong Gue takutnya tiba-tiba kita disuruh battle Terus kita belum siap Kalah Wah lucu guys Kalah Wah di flame belum mati dong Kalau gitu gue pake fire stigma Oke mati ya lampu Lampu Karparal level up ke 25 We'll next Outrap Very nice Kita nyampe nih Ini next Someone without a king Will grow insane Over time So we did it We gave them a king We twisted their mind To believe that Eurus is the king of monster Oh jadi Orang-orang sini tuh bilang Eh apa Kita Kayak memanipulasi pikiran Next Someone gitu loh Biar pada mikir Kalau Eurus tuh King of monster Even if Omicron Were show up today The dragon Wouldn't recognize him As their king And attack him instead Oh jadi Dragon-dragon itu Mikirnya Eurus ini King of monster Bukannya Omicron Jadi walaupun Omicron muncul Dragon tuh bakal tetep Nyerang Omicron Soalnya mereka Setahunya Para dragon tuh King of monster Itu si Eurus Oke keren Keren guys Waduh Gue harus ganti Kita leveling Leveling dulu guys Sambil leveling Setiap ketemu Jadi gue gak akan run Karena gue butuh XP Guys Aduh lumefurgus Karat Saya 12 Garen Hah Gak lucu Gak mati Sumpah gak lucu Garen sih 1 Saya harus diflame Sih Oke lumefurg level up Ke 26 Very nice guys Wah disitu ada companion Tadi Oh kayaknya harus turun Dari sini Bukan companion Yang chest Gue kok ngomong Companion mole Sih Kayak ini apa guys Kayak ada Sesuatu yang hancur She learned nothing Emil decide to start over To breed yet another type of monster Oh Emil ngebreed monster lain katanya A relentless woman indeed Her obsession to win against the tyrant Drove her beyond insanity She spent the next 15 years Trying to create the ultimate next summon katanya Oke jadi si Emil ini Kayaknya sebenernya dia jahat deh Melawan guild Guild already after us Waduh kita kayaknya mau battle nih Ntar lagi My god Ini gue belum siap lagi Astaga Kita jadi ngelawan ginian Ah gue find loot aja dah Ini masalahnya Wildnya nyolot Sebenernya gue bisa run Cuman gue pengen leveling karparal Kasian Masih level 25 guys Gue gak turun ke wasin Ini temukan yang tadi nih Oh golden exotrap doang guys Oh lagunya berubah cuy Oke gue kayaknya gak leveling dulu deh Levelnya nanti aja pas off record Gue Bakal jalan biasa aja Nanti kalo ketemu wild Gue bakal run aja guys Waduh Suara gempa-gempanya udah mulai rusuh guys Waduh ini lampu Kita run Gue gak butuh lampu guys Ayo kita langsung Buset Gempa lagi Makin kenceng ya Buset Ini Yang gue bingung dari wildnya Suaranya sama guys Yang lampu sama si cibit ini Suaranya sama cuy Oke kita udah nyampe ruangan disini Oh salah jalan gue Harusnya ke kiri Buset Ada uncommon juga disini Ada tipe Netral guys Gue berutau Terusnya ketemunya listrik Mulai ya Oke kita udah nyampe sini Buset gempa lagi Oke udah keluar Ada apa ini Ada apa Hah kebuka pintunya The central gates are open It must be emil Only she has access to the room Wah Itunya kebuka Mungkin emil kesana guys This my change to end this If i can defeat emil now I will stop her from creating any more abrasion This is the safe moment of your life Stand up and fight Orlan run like a coward Kita disuruh lawan Emilnya guys Nama si Lydia Should we live or Apa Your boss is super crazy She met the dragon and now this Oh jadi yang buat naga itu si emil guys Oke leo mau nyelamatin lidianya juga Are we the bad guys This will be the end of our carrier Oke kita disuruh ke atas juga ini kayaknya guys Tapi sebelum itu gue mau ngeheal next summon gue dulu Karena ada yang sekarat Gapenuh darahnya Gue ngeheal dulu terus gue bakal balik sini lagi Kita langsung ke atas aja ya guys sekarang What Langsung ketemu emil Lydia kalah guys Lydia udah kalah loh Dia strong Step away from that renegade She has decided Disseaved you Surely my world of plus Death of a criminal Or perhaps you will listen to your friend instead What are they doing here katanya You has been brainwashed by this dangerous renegade Subdue them and take them to the guild katanya Wah Kita jadi lawan temen-temen kita sendiri guys Untung gue udah ngeheal loh Udah pake listrik naik giri Eh listrik Api Finok luar ayo langsung aja guys Kita membantai temen sendiri sekarang Wow Sakit loh Mati satu Kamelevo Wah ini ultra red Ini starter listrik nih guys Kamelevo Kita pake karparal berarti sekarang Karparal Ini gak ada air Karparal doang ya guys Kita find wood Oh dia Ah Freestore HP Padahal belum keserang lah Apa yang dia lakukan guys Hah Belum mati Greenflow aja Kalpex Kalplex Tipe api ya Loan api gue pake Finok lagi dong Gue gak punya batu soalnya guys Kayaknya gue butuh banget batu Sebenernya deh Batu tuh masalah bisa loan Oh dia bukan api Ternyata dia neutral Oh my god gue salah liat Toknya maskat keluar Mampus Tahan nih Psychic tahan sama Neutral bro Oh dia bisa lift dance juga Yang terakhir tipe daun Kita keluarin dretter aja deh Gue pindahin dretter gue Lumetur juga masih level 25 sih Tapi dretter dulu aja Ternyata dretter keren guys Naga Lumetur juga keren sih sebenernya Gak udah sekarat Kita win pelet Mati ya harusnya Ya Allah sih sesatu darahnya Dah mati Gak ada yang level up lagi Ross udah kalah Wah sekarang kita lawan Nora Kita lawan dua-duanya guys Oh my god Gue elektrik bom Jadi dia pake mega rare air Mega rare dari mana lagi tuh Keren Gue udah beberapa kali ketemu mega rare air Maksudnya Apa Trainer pake mega rare air Banyak ya mega rarenya Keren guys Singlete Tadi singlete Yang ini singlete Kita keluarin ini Lumetur belum dipake di battle seringnya Kita pake di battle sekarang ya Kita insinirate aja Ini singlete Mati langsung 2 hit Fortoise Wow dia punya mega rare Tipe batu Buset meteor strike Gue explosive water nih Sakit Explosive water Astaga gak kena Buset frail Kenapa nih Ini frail apa nih Minus armor Wow dia punya api juga Untung kita air Air ya Jadi maupun dia ganti Juga tetep mati Oke udah kalah sama finok gue Rata semua Gak ada misalnya lain finok gue Udah kalah dua-duanya guys Ros sama Nora Who think that you have ground so strong I don't want to fight you Don't you see what Lydia has done to you Of course It was who It was I who create the dragon They were our only hope To survive against the tyrant Emil nih ngebuat naga Untuk survive Dari para tyrant katanya But after the tragedy From 15 years ago I terminate our research Jadi setelah tragedi yang 15 tahun yang lalu Dia Apa ya I never mention Fados name Katanya Lydia Fadosnya apa sih So it's true You lie to us You children are so short sighted Our words crumble as we speak The tyrant took everything from us Katanya Emil I will do what I must for parum For humanity The dragon Fados I will create anything To save our people Terus katanya Menuhin dunia kita dengan Makhluk ciptaan tuh Gak akan Nyelesain semua masalah Katanya Terus Emil nunjukin Ini makhluk ciptaannya Emil Katanya Mana nih Gempa Oh my god Siapa itu guys Naga raksasa That is that thing Katanya That's not an exomon Definitely not an exomon Wah kita diratakan guys Buset Agak keren nih Duelting weapon to end this stupid war Katanya Fados Artificial tyrant Katanya Oh ini tyrant Yang bakal ngalahin semua tyrant Katanya Will doom us Emil Tapi ini caranya salah Kita nih Orang baiknya guys Emil ini orang jahat Caranya terlalu Barbar Ini Fados Oke Apa ini Saving Jatoh Oh jatoh Kita semua jatoh ya guys Dari drag isle Lama jatohnya Wake up Wake up Brad It's It is I Nedin Come on Use my power If you want to live Use my power Kita disuruh pakai kekuatannya Nedin Oh Nedin jadi baik guys Kita pakai kekuatannya guys Oh semuanya dipakein kekuatannya Untung kita tadi udah ngalahin Nedin dulu ya Kemarin maksudnya Jadi kita punya kekuatannya guys Untuk menyelamatkan Teman-teman kita semua Udah Kita terjatuh Dimana ini Ini dimana guys Ada bangunan Ada batu-batuan Ada batu buat ngeheal juga Hah Ada Merida guys Tiba-tiba Wake up Gido Are you gonna make me drag you all the way home Kok ada Merida tiba-tiba Wah kita diangkat sama Merida guys Wah dia kesel nih Merida pemarah nih guys Dia bete harus narik-narik kita Keberatan katanya Kita ditaruh di rumah Ini di guild atau dimana Oke akhirnya kita bangun Udah pada berkumpul itu di kiri What happened Bro apa yang terjadi bro Hey you awake Fados is emil trump card to slay all the tyrant That's a good thing isn't it We could finally get rid of the tyrant Right yes of course That's what we said about the dragon Look where that Landed us literally Where we inside the guild Outpost This is emil turf Sebenernya emil tuh lagi Sibuk murusin fados We must split up We will need to look for clues If we hope to discover her Herbots before it's too late Oke Jadi kita harus nyari emil berikutnya nih guys We are in frozen tundra It's pretty dangerous around here Oke kita dikasih protection core sama Nora I will message you if we find emil location Oke Jadi dia bakal ngasih tau kita Kalo dia udah nemuin lokasinya emil Jadi kita disuruh Apa namanya Nyari lokasinya emil Untuk berikutnya guys Ini ada job Kita ambil ngomong-ngomong dulu Tapi ini kayaknya job yang gak terlalu penting guys Oh iya by the way team gue Wah belum ke heal dong Ini healnya dimana ya Kita keluar bangunan guild dulu guys Oh ini kotanya guys Frozen tundra Wow Oh banyak misi disini guys Oh depan gue ada inian juga guys Apa namanya Teleporter Gue harus aktifin dulu guys Kita udah sampe di frozen tundra ya Akhirnya Kita tiba-tiba jatohnya disini loh Gue gak tau ini dimana Gue pengen liat mapnya Tapi kita harus aktifin warp stone Wah ada dia lagi Ada fidel Kok ada dia lagi guys Oke warp stone udah aktif ya Gue pengen liat ini dimana sih sebenernya Wow di bawahnya ini Drake Isle tuh bawahnya persis Oke yaudahlah guys Gue harus sampe sini dulu ya Petualangan gue di next Semua extinction gue kali ini Gue bakal lanjutin Petualangan gue di next episode Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa dipencet tombol like Dan jangan lupa subscribe Kalau kalian masih udah di channel ini Sekian guys Dadah